Selamat datang di channel filsafat asik Channel ini membahas filsafat dengan cara yang lebih asik katanya Ini adalah konten filsafat pinggir jalan Seperti namanya, rekaman ini dibuat seadanya tanpa studio Jadi ambience yang kamu dengar adalah asli dari pinggir jalan So, mari kita masuk ke pembahasan kita Ada beberapa pertanyaan ketika kita mendengar kata filsafat Satu, apakah dalam belajar filsafat harus mengawalinya dari masa sekolah atau kuliah? Menurut kami, jawabannya adalah tidak Karena filsafat adalah ilmu umum yang paling dasar Seperti memahami bagaimana logika dan nalar manusia, intuisi, dan lain-lain Jika kamu terlahir 50 tahun yang lalu, mungkin jawabannya adalah iya Kamu harus menempuhnya lewat jalur institusi pendidikan khusus Namun, dengan majunya dan ketersediaan materi yang sudah terkumpulkan saat ini Kita bisa mudah mempelajarinya lewat cara-cara mandiri Namun, jika kamu butuh spesialisasi khusus dalam filsafat Misal, untuk menjadi pengajar, pemateri, dan seminar, atau kajian Menempuhnya lewat jalur pendidikan adalah jalannya Namun, jangan lupakan Inti dari filsafat adalah menjadikan manusia yang mampu memahami dan mengerti Dua, apakah filsafat itu bertolak belakang dengan sains? Jawabannya adalah tidak Karena kita tidak mengetahui jika filsafat adalah akar dari ilmu pengetahuan Hal utama dari filsafat adalah mencintai kebenaran Bagaimana mungkin sains akan bertolak belakang dengan filsafat Atau sebaliknya Mungkin kamu mengambil contoh Nicodemus atau Pitagoras Namun yang terjadi, sebenarnya adalah Orang-orang itu sedang mengemukakan gagasan atau alasannya Sebab, kebenaran kan harus diuji Lewat bertukar pendapat dan diskusi 3. Kenapa filsafat dikatakan ilmu yang bertele-tele dan menyesatkan? Stigma ini muncul karena beberapa orang Tidak terlalu suka dengan gagasan dan opini Mendengarkan orang lain Mereka tidak suka Beberapa orang hanya ingin hasil akhir Tanpa mau mendengarkan proses Atau bagaimana hasil akhir itu muncul Makanya, mereka mengatakan bahwa seorang filsuf Adalah manusia yang berbicara sambil tidur 4. Apakah mendalami filsafat harus banyak baca buku? Jawabannya adalah ya Namun, sekiranya bukan hanya filsafat Ilmu apapun sebaiknya kita memperbanyak membaca Apa yang kita baca menambah informasi Masalahnya kemudian adalah Terkadang buku-buku yang kita baca adalah buku terjemahan Atau alibahasa Nah, seringkali Di antara tulisan-tulisan asli ini Ketika diterjemahkan Akan menurut Dan mengikuti bahasa si penerjemah Sebagai contoh Cobalah kamu terjemahkan beberapa kalimat Dalam bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia Jelas akan terlihat Ada beberapa kata Yang maknanya sulit untuk tersampaikan Sebab Antara bahasa-bahasa tersebut Memiliki nilainya masing-masing Mungkin Ini akan jadi pembahasan khusus di video berikutnya 5. Apakah filsafat berguna dalam lingkungan kerja? Jawabannya adalah ya Ya Jika kamu melamar kerja sebagai Pengajar ilmu filsafat Namun jika tidak Maka dengan memahami filsafat Mendalami filsafat Akan ada kemudahan bagi kamu Dalam berinteraksi Dengan berbagai macam kepribadian Dengan manusia di sekitarmu 6. Apakah filsafat bisa bikin kaya? Jawabannya Bisa ya, bisa tidak Seperti jawaban sebelumnya Jika kamu bisa menjadikan filsafat Sebagai cara memperoleh uang Ya itu mungkin saja 7. Apakah filsafat itu lebih keren dari ilmu lainnya? Jawabannya adalah Tidak Ilmu kok dibuat keren-kerenan? Buat apa? Ngebahas filsafat dengan adikmu yang masih TK? Itu tidak keren Menasihati orang dalam bis yang sesak? Itu tidak keren Ilmu itu dikuasai Itu lebih utama Menempatkan ilmu pada tempatnya yang pas adalah hal yang keren Kamu harus mengetahui Kapan buka mulut Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!